Intro Shalom, salam sukacita buat kita semuanya Biarlah damai sejahtera yang dari roh kudus Senantiasa menyelimuti kehidupan kita Sebelum kita masuk dalam renungan harian ini Marilah kita berdoa Bapak kami dalam surga Bapak yang kami sapa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur kepadamu Atas kehadiranmu saat ini Kami mohon kiranya engkau membimbing Dan memberkati renungan kami hari ini Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan Agar kami dapat menerima firmanmu Dengan penuh kerendahan hati Berikanlah hikmat dan pengertian Yang diperlukan untuk mengatasi Kesulitan yang kami hadapi Kami meletakkan segala beban Dan kekhawatiran kami kepadamu Tuhan Dan berharap agar engkau menguatkan kami dalam iman Bimbinglah kami dalam setiap langkah hidup kami Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendakmu Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Haleluya Amin Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kehidupan ini tidak selalu mudah Kita sering menghadapi berbagai kesulitan Tentangan dan pergumulan yang membuat kita Merasa lelah Cemas atau bahkan putus asa Namun Dalam Alkitab kita menemukan janji penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri Dalam Johanes 16 ayat 33 Disitu Yesus berkata Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Saudaraku Janji Tuhan Yesus ini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita Saat menghadapi kesulitan Pertama-tama kita harus memahami Bahwa kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup ini Yesus mengatakan bahwa di dunia ini Kita akan mengalami penganiayaan dan masalah Tidak ada yang luput dari kesulitan Tetapi kita dapat menemukan penghiburan dalam Kristus Yang menghadapi dan mengatasi dunia ini Ketika kita berhadapan dengan kesulitan Ketika kita berhadapan dengan kesulitan Pertama-tama kita perlu menguatkan hati kita Yesus mengendaki kita untuk tegar dan tidak putus asa Ia adalah sumber kekuatan kita Yang memberi kita ketabahan dalam menghadapi segala situasi sulit Kita tidak perlu bergumul sendiri melawan masalah Karena Kristus bersama kita Ia adalah teman setia yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kita Selanjutnya kita harus ingat bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini Di salib Yesus memenangkan kemenangan atas dosa Maut dan kuasa kegelapan Kematian dan kebangkitannya telah memberikan harapan yang nyata bagi kita Oleh karena itu kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dalam Kristus kita juga dapat mengatasi kesulitan ini Saat kita menghadapi kesulitan Kita dapat memandang kepada Yesus Sebagai teladan yang sempurna Ia memberikan contoh ketekunan Kasih dan ketabahan yang kita perlu Ikuti dalam menghadapi kesulitan Jadi Saat kita merasa putus asa atau lelah Dalam menghadapi kesulitan Marilah kita mengingat janji penghiburan Yesus ini Kita diberi kekuatan dan harapan Untuk mengatasi segala kesulitan Karena Kristus telah mengalahkan dunia ini Marilah kita teguh dalam iman Menguatkan hati kita Dan mengandalkan kasih dan kuasanya Dalam kesulitan Biarkanlah kasih dan damai Kristus memenuhi hati kita Dengan iman yang teguh dan bimbingannya Kita dapat mengatasi setiap masalah yang kita hadapi Percayalah bahwa Allah setia Dan dia akan membawa kita melalui setiap kesulitan Marilah kita bersandar padanya Memohon pertolongannya Dan menggenggam janji penghiburannya Saudaraku Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan doa Bapak kami dalam surga Bapak yang baik Terima kasih atas kehadiranmu di tengah-tengah kami Berkati firmanmu yang telah kami dengar Bimbinglah kami dalam menghadapi kesulitan hidup Dan perkenankanlah iman kami bertumbuh Kami serahkan hidup kami kepadamu Dan biarlah setiap pendengar renungan ini Merasakan hadiratmu yang memberi penghiburan dan harapan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Dipuji Dihormat Dimuliakanlah namamu Tuhan Hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Saudaraku Demikianlah renungan harian kita kali ini Kiranya renungan singkat ini Dapat memberi penghiburan dan kekuatan Dalam mengatasi kesulitan dalam hidup kita Biarlah kasih dan damai Tuhan Senantiasa menyertai kita Dalam setiap langkah kita Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Selamat menikmati